Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai baik lagi di channel kita Hai jangan lupa untuk tekan subscribe dan tombol loncengnya Hai supaya notifikasi dari video-video kita tidak ketinggalan nah kali ini kita kedatangan motor di tipe Honda suprafit suprafit new nah ini dengan keluhan di bagian stater engkol ataupun bagian engkolnya ini kalau di kita dekatkan ini 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 kita dekatkan lagi di dekatkan lagi ini kelihatan kan nah ini jadi ini waktu diengkol ini ini enggak balik ini di akal-akali sama yang punya motor ditali dengan karet nah enggak balik nah ini disebabkan karena pir engkol pir engkol ini patah itu biasanya begitu jadi kalau teman-teman sekalian memiliki sepeda pir engkol untuk semua tipe kalau diengkol begini nggak nggak balik itu berarti pir engkol patah ya Nah itu nanti akan kita tunjukkan pir mana yang dikatakan patah nah ini kita bongkar dan kita tunjukkan cara pemasangan pir engkol di motor suprafit ini ikuti terus videonya lanjut ini sudah kita bongkar nah ini akan kita tunjukkan jadi ini patahan pir yang ada di sini yang ngait di sini yang nyantul di sini yang patah di penyebab engkol tadi itu tidak langsung balik engkolnya ini ini yang patah ini langsung saja kita bongkar jadi ini ada pengunci sepi terus pakai tang tang kerucut yang buka tinggal tarik saja ini ya susah-susah ini yang patah ini yang patah ini yang bagian patah ini nah 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 ini disini nyambung disini ini patah nih penyebabnya ini perbandingannya nih yang masih masih bagus ini nih mau kita ganti baru yang lama yang patah jelas kan jelas ini yang patah bagian ini yang lama dipahami jadi penyiapnya yang patah adalah itu sekarang kita akan coba melakukan pemasangan caranya gini ininya dulu nah gini cara masangnya nah kaitkan ini sini nih jadi harus diingat sebelum masang ini di bagian sini ini nyangkutnya di sini jadi ini harus nyangkut di sini ngait jadi harus gini jangan boleh tidak boleh kelebihan atas terlalu mundur bisa anak ini paham ya ya langsung kita pasang mudah pencana mudah ini tarik saja ini pakai petang kombinasi juga bisa tarik yang terus itu ini harus nyangkut di sini ini harus nyangkut di sini masukkan jangan lupa pasang lagi pengunci biar nggak lepas bebas menghadapnya ini harus tepat pada posisi biar biar nggak lepas nantinya sudah ngancing di perbedaannya ini ini tadi kan nggak mulik nah ini kita engkul semoga semoga kita bikin ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati